Gitu ya guys, eh 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 sorry Hai guys Aku ingin menyampaikan pesan, tolong kita bantu yuk Rame-rame pengelola tempat ibadah di masjid, di gereja, di pura, di wihara Untuk memperingan pekerjaan mereka merawat tempat ibadah Beberapa hari yang lalu selalu saya anjurkan tempat-tempat ibadah tidak gunakan karpet Dan peralatan yang bisa mengakibatkan terjangkitnya virus COVID-19 Ibu juga selalu putar ke tempat-tempat ibadah untuk memberikan penjelasan tentang penjagaan COVID-19 Kenapa ini harus kita lakukan ya? Karena kalau sampai banyak yang terkena penyakit dan kota ini Kemudian berhenti perekonomianya Itu akan sangat merugikan kita semua Kalian tidak bisa sekolah, kalian tidak bisa bekerja Dan orang tua kalian tidak bisa cari menafkah Karena itu kota ini harus sehat Kota ini harus tetap bisa digunakan untuk beraktivitas bersama Tidak boleh ada lockdown di kota ini Yang perlu kita lakukan adalah kita bekerja keras untuk melawan COVID-19 Tidak boleh pegangan tangan, tidak boleh salaman sementara, tidak apa-apa Jadi kalian yang pacaran juga, sementara tidak usah pegangan tangan Kemudian kalau duduk agak jauh Jaraknya yang dianjurkan oleh para alih itu minimal 1 meter Ya di cafe, di warung, di taman, jaga jarak Karena itu ayo kita lawan COVID-19 Saya yakin are-are Sroboya bisa melakukan itu Atau kalian keluar negeri pulangnya Kalian tolong jaga diri dulu di rumah Dan jangan lupa Kalian cuci tangan Atau pakai hand sanitizer Kita pemerintah kota sudah siapkan di beberapa tempat Sering-seringlah lakukan itu Belum kita cuci tangan Kita tidak boleh mengusap mata Tidak boleh mengusap hidung Tidak boleh mengusap mulut Atau muka kita Kalau kalian ada di warung-warung kopi Atau di cafe Tolong jaga jarak aman duduknya Minimal yang dianjurkan oleh ahli Oleh dokter 1 meter Kalau kita di tempat-tempat umum Kalian bisa gunakan masker seperti ibu ini Untuk berjaga-jaga Gitu ya guys Ibu berharap COVID-19 bukan menjadi halangan kita untuk maju Tapi kita harus bekerja keras mencegahnya Ayo kita bergotong-royong Kalau kalian ada masukan ke ibu Atau kalian pengen Apa namanya ibu Sekolah saya diapakan Harus lepet di apa Silahkan nanti kami Akan punya situs namanya Lawan Convex 19 Kalian bisa lihat disitu Terima kasih Udah Ampun cerdak-cerdak Terima kasih Nah Kalau pintar Ya Terima kasih Terima kasih Ini segera kemana-mana membawa Untuk cuci tangan Duit ini Ini paling gampang nular Mulanya Demiknya Ini barangnya cuci tangan Bagusnya rado-ado Ini barangnya ngeten ini apa ini Malah rasa di pasar gitu Iya Maksudnya 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 Pertemuannya online Saatnya ini Iya Maksudnya 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 Untuk ini Ibu-ibu Disosialisasikan Ojo Cerdak-cerdak Cuci tangan Sering-sering Siap kafe Iya Iya Rasa-rasa Laman Tunggu 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 meter Pak Iya Gini pintar Tunggu meter Oke Tunggu Tunggu Oke Karpetnya Jelengan gulung Terus dipel Nganggu Sabun Soalnya itu Kalau dipakai banyak orang Kita gak pernah tahu Langsung digulung ya Ini angkali watrinis Digulung loh Siap Oke Setiap hari Kasih mereka Pengetahuan tentang Corona Biar orang ngerti Bagaimana Social distancing Harus dibuat Tidak dekat-dekat Biar mereka Setiap hari Belajar di rumah Tapi pau Iya Karena Bagaimana Di ngobot Karena Bagaimana Bagaimana Pak Ini kan libur Corona Lihat pintu-pintu aja Bapak Ibu Saya semangat Kebarkan melalui Jejaring yang ada Kita ingin melindungi Anak-anak bangsa kita Dari Corona Dan kita harus Kompak dan disiplin Olahraga Minuh vitamin Ajarin orang Untuk tidak Nyinyir pada siapa Karena nyinyir Tidak menyembuka Terima kasih Semuanya Kawan-kawan semua Saya ingin mengingatkan Sekali lagi Corona Conflict 19 Epidemi global ini Sangat-sangat serius Sangat-sangat berbahaya Untuk kita semua Bila kita Kena terinfeksi Mari Kita self-quarantine Mengisolasi diri kita Dan keluarga Untuk tidak terinfeksi Atau menulari Kepada yang lain Bila kita Sudah terkena Mari Kita jaga Kesehatan Dengan makan Yang bergizi Jangan lupa Makan ikan Juga Berolahraga Dan selalu Waspada Dalam menjaga Kebersihan kita Dan menjaga Diri kita Dari keramaian Dan hal-hal Yang memungkinkan Kita Menjadi terinfeksi Semoga kita semua Sehat Sampai Selesainya Outbreak ini Sekali lagi Ingat Ini adalah Hal yang Sangat serius Kita bisa Menginfeksi Orang lain Atau kita Terinfeksi Dari orang lain Self-isolasi Disiplin tinggi Pasti Akan Mengurangi Penularan Dan mengurangi Korban Dari Konflik 19 Pandemi global Terima kasih Terima kasih